Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Seputra. Pemirsa Kapasitas TPST Mengui di Menguitani Mengui, Badung ditingkatkan untuk menangani sampah. Peluasan bangunan yang berada di sebelah terminal tipe A Mengui ini telah mencapai 98%. Kabit Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 DLHK Badung Anak Agung Gede Agung Dalem mengatakan dengan rampungnya perluasan bangunan nantinya pengelolaan sampah di TPST Mengui akan menghasilkan RDF sebagai pengganti batu bara dan kompos. Dikatakan beberapa bagian bangunan telah diselesaikan, yakni ruang pemilahan, pencacahan, pengayakan, dan pengeringan sampah. Saat ini masih berproses penyiapan timbangan. Untuk memilah sampah pihaknya juga menyiapkan belt conveyor. Saat ini proses pengelolaan sampah di TPST ini masih tetap berjalan sebab dalam proses pengelolaan memaksimalkan pemusnahan melalui insenerator. Namun pihaknya memastikan proses pemusnahan tidak berbahaya bagi lingkungan. TPST ini akan beroperasi secara penuh di akhir Desember 2022. Setelah proses pembangunan selesai, pengelolaan sampah akan menghasilkan nilai ekonomis. Mulai dari kompos hingga RDF yang merupakan pengganti batu bara. Setelah rampung pembangunannya, TPST akan mampu mengolah sampah dengan kapasitas 300 ton dalam sehari. Pembangunan TPST mengwitani dilakukan oleh PT Remaja. Pemka Badung tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Pemka Badung hanya menyiapkan lahan dan PT Remaja sebagai penyewa. Kedepannya setelah pengerjaan rampung akan dilakukan rekrutmen pekerja oleh PT Remaja. Parwato Bali Post melaporkan. Berita terkini bersama menyakapun Ganda Pati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia! Terima kasih telah menonton!